Intro Saya dijelaskan acara ini adalah acara apa dan apa tujuannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar melakukan acara simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024 Kegiatan ini berlangsung di Baruga Panranuangku, Kecamatan Patalasang, Kamis, 14 November 2024 Sebanyak 450 orang berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai pemilih 450 orang ini terdiri dari 100 masyarakat umum dan selebihnya adalah PPS dan PPK CK Bupaten Takalar Jekata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Takalar, Ibrahim Salim Ibrahim menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyatuan persepsi terkait pemungutan dan perhitungan suara Jadi digambarkan betul bagaimana kondisi di lapangan saat pemungutan suara nanti Bagaimana persoalan yang biasa muncul dan langkah mitigasinya, Jekata Ibrahim Ibrahim mencontohkan bagaimana memitigasi munculnya masalah keterdaftaran pemilih pada daftar pemilih tetap Daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus Pelaksanaan simulasi berlangsung seperti pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada kondisinya tanya Pelaksanaan simulasiper berlangsung seperti dalam keadaan suara selamat menikmati 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 selamat menikmati